Hai sabro kembali lagi ke channel gue hari ini gua akan menjalankan beberapa misi eh apa nih belum bisa art crystal ini nyarinya di main sih Oke tanpa bahasa-bahasa lagi cekicrot kita langsung ke sana ya biar cepat nih Oke kita sudah ada di gua sekarang ya Ayo kita langsung turun ya jadi kita baru di level pertama yang perlu diperhatikan itu adalah karena masih level bawah jadi stamina nya kemudian darahnya sedikit harus benar-benar memperhatikan setiap batu yang kita pukul sih jadi kalau kita pukul semua apa namanya staminanya cepat habis ya kita nggak bisa mencapai level 5 kalau nggak salah setiap level 5 itu checkpoint sih selain itu karena ini di awal game jadi distribusi makanan alat-alat itu masih sangat terbatas sih jadi ya harus sabar aja jadi gua nggak menjamin eh kueser ya apa tuh kristalnya itu gua dapetin dalam satu hari karena emang terbatas sih kemudian juga belum kebuka level kelimanya oke kita percepat aja deh so selamat menikmati oke seperti yang gue bilang ya nampaknya baru level 4 sih dan sudah stamina udah habis selain karena persiapan yang kurang ya juga karena masih levelnya kecil jadi gampang sekali stamina gampang habis ya cacat itulah ya maklum awal game ya tapi gak masalah kita akan kembali besok ya ini kalau gue paksa mati semua item bisa habis bisa hilang ya kita lompat aja ke tanggal semilannya biar cepet ya kita sudah loncat ke hari esoknya ya baik sekarang kita mencoba hancurkan batu untuk mencari pintu kebawah secara teori tidak ada sih strategi yang paling bagus dalam mencari jalan kebawah ini tapi yang cara-cara paling efisien tuh lu pakai bomb deh jadi kalau pakai bomb itu langsung radius sekian pixel langsung hancur jadi langsung cepat ya kalau dig satu-satu kayak gini emang lama Oke jadi walaupun sudah ada pintu kebawah ya kita tetap mencari item-item berharga ya kayak chopper ataupun batu-batu berharga lainnya lumayan bisa dijual loh dan sekali lagi gua ingatkan ke lu semua yang baru bermain stereo Valley kalau mau gua ini lebih baik persiapannya dibagusan deh kayak kanan dan lain-lainnya kalau enggak cepet habis terminale sama darahnya karena gue pernah ada riwek bermain sebelumnya jadi ya taulah komedan lah kita percepat aja sampai sejauh mana kita akan mendapatkan Crystal Earth Oke lantai 4y itu dia Crystal Earth nya langsung kita pukul-pukul batunya ya itu dia Crystal Earth tapi masih penuh gua hilangin dulu ya Crystal Earth nanti akan kita berikan ke wisat jadi kita diging aja dulu ya level 5 ya kita gali-gali terus apakah dapet ya dapet ya sudah kita sudah mencapai ke level 5 tapi dapet misi lagi ke level 40 cuy tapi gua nggak lanjutin misinya ke level 40 ya Oke kita pakai jurus transportasinya hokage keempat yang langsung ke tour wizard nah jadi misinya sudah berhasil dan kita dapat 150 gold kemudian nah ini forging ahead disuruh buat apa itu ya kayak tempat pembuatan leburan besi gitu ya itu dia jadi perlu chopper sama stone atau batu Oke sekarang kita menuju ke rumah gua percepat ya Oke sudah sampai di kamar sekarang gua mau ambil chopper nya dulu kayaknya tadi kurang ya dan sudah jadi udah gua taruh gimana ya di pojok deh langsung ditaruh chopper nya tapi perlu arang sih dan kalau lu nanya dimana nyari arang tadi gua gua sempat menggali tapi enggak enggak tadi sih beberapa hari hari yang lalu sempat menggali di kebun dan dapat arang jadi gua kumpulin aja dan sekarang gua pakai dan waktu peleburan chopper nya untuk menjadi batangan itu perlu waktu sebentar sih nggak selama lu meleburkan emas ataupun pera sih Oke mungkin sekian video dari gue like jika lu suka dislike jika lu tidak suka sampai jumpa di video berikutnya bye bye